Musik Inilah rumah bagi sejumlah peninggalan sejarah tanah Pasundan. Museum yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di jalan lingkar selatan Kota Bandung. Museum Seribaduga berdiri di atas lahan dan bangunan bekas kawadanaan Tegalega. Bangunan aslinya masih dipertahankan dan digunakan sebagai ruang perkantoran museum. Museum ini merupakan salah satu bangunan yang dipertahankan sebagai bangunan jagar budaya. Seribaduga adalah nama seorang raja dari kerajaan Pajajaran, penguasa tanah Pasundan pada abad ke-16 Masehi. Museum ini sudah berdiri sejak tahun 1974. Namun baru diresmikan pada tahun 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat itu, Daud Yusuf. Salah satu koleksi andalan museum ini adalah pedati, alat transportasi tradisional dari Indramayu yang ditarik oleh sapi atau kerbau. Umumnya pedati digunakan untuk mengangkut bahan bangunan dan hasil bumi. Dulu saya lihat di depan ada pedati, diangkut dengan sapi atau dengan kuda dan sebagainya. Biasanya dulu diangkut untuk bawa padi ya di situ. Tapi sekarang sudah tidak diketemukan lagi, bahkan mungkin di daerah pedalaman apa masih ada nggak saya kurang tahu. Tapi di sini sudah nggak diketemukan lagi. Dari pelataran museum, sejarah transportasi Jawa Barat pindah ke dalam museum. Area seluas lebih dari 8.400 meter persegi ini terdiri dari tiga lantai. Di lantai dua terdapat replika sepeda ontel sebagai alat transportasi kaum menengah atau kaum santana di Tanah Sunda. Selain transportasi, lantai dua juga memperlihatkan pola kehidupan masyarakat Sunda. Meliputi sistem pertanian persawahan dan perladangan. Jadi Jawa Barat itu atau masyarakat Jawa Barat itu merupakan masyarakat peladang. Nah setelah adanya pindah kekuasaan atau penguasanya Kerajaan Mataram ke Jawa Barat, baru di situ ada sistem atau pola pertanian. Nah jadi masyarakat Jawa Barat dulunya adalah masyarakat peladang. Makanya rumahnya itu selalu dekat dengan di bawah kaki gunung. Sejak zaman Kerajaan Hindu, masyarakat Jawa Barat rutin menyelenggarakan upacara MAPAK Sri, yaitu upacara musiman yang berkaitan dengan kegiatan bertani. Upacara ini sebagai penghormatan terhadap Nyi Pohaci Sang Hyang Sri atau Dewi Padi yang memberi sumber kekuatan hidup kepada manusia. Dalam bertani maupun berladang, masyarakat Jawa Barat bahulu kala sudah terbiasa menggunakan alat-alat tradisional peninggalan zaman prasejarah hingga zaman kerajaan. Selain berladang dan bersawah, masyarakat Jawa Barat juga kerap menangkap ikan. Beragam alat digunakan seperti sirip untuk menciduk, bubu, joget, dan impes sebagai alat perangkap. Kecerik dan susuk sebagai alat perungkup, serta cireng dan buleng sebagai wadah hasil tangkapan ikan. Selain peninggalan mengenai sejarah dan dunia Sunda, Museum Sri Baduga juga memiliki beragam jenis koleksi lainnya. Seperti peninggalan geologi, arkeologi, hingga teknologi. Total koleksi yang tercatat hingga tahun ini hampir mencapai 7.000 buah. Museum buka selasa hingga minggu, sejak pagi hingga sore hari. Unjung cukup membayar 2.000 hingga 3.000 rupiah sebagai tiket masuk. Anggi Yuniarti, Budi Pramudia melaporkan untuk NET.